Intro Dalam menunjang kebutuhan pangan, penyambut bulan suci Ramadan, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Asep Suhendan, yang didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Satgas Pangan Pusat, melakukan pengecekan harga dan stok persediaan bahan pokok penting di Provinsi Diy. Kegiatan pengecekan kali ini dilakukan di salah satu pasar modern yang berada di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Satgas Pangan Polda Diy dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya menjelang bulan Ramadan ini. Terhitung sudah 44 kali kegiatan pengecekan ini dilakukan. Dari hasil pantauan, ketersediaan pangan di pasaran relatif cukup. Dari pantauan beberapa hari ini, itu ketersediaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan kebaran di Jogakarta relatif cukup. Dan rangkanya pun melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masing-masing kabupaten maupun kota. Ini kaitannya dengan ketersediaan bahan pokok dan penting yang ada di Provinsi Daerah Timur, Jogakarta. Dari hasil kita rapat laporan di Jogakarta saat 2021-2022, laporan dari Kabupaten Kota, untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Jogakarta ini cukup aman dalam menjelang bulan kuasa dan kelebaran. Untuk harga relatif, keseduluhan secara ini stabil. Terutama beras ini penutupan pokok di Jogak stabil, dan kedepannya ini akan menjadi panen raya. Dan untuk yang lainnya telur, jaging sapi, jaging ayam, serta serihan kebuk, dan harga aplikasi masih tidak mengalami penerakan yang kebetulan biasa, masih di harga anjuran pemerintah. Terkait kebutuhan bahan pokok penting seperti minyak goreng, yang belakangan ini menjadi barang langka, pihak Polda DIY dan Satgas Pangan akan terus memantau ketersediaan barang tersebut. Jika memang mengalami kekosongan, pihaknya akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik minyak goreng yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolda juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak kecurangan, seperti melakukan pengepakan ulang atau repacking. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gabriel Galuh, Adi TV